Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sejumlah untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali. Dalam program Sapa Rumah Belajar sama narasumber kita Ibu Alma Dewi Hasanah dari SMP Luar Biasa B. Di Malang, Jawa Timur. Selamat pagi Ibu Alma. Selamat pagi Pak Sidiono. Sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Baik adik-adikku, anak-anakku, Bapak dan Ibu-ibu guru yang sudah bergabung dalam program Sapa DRP pagi ini. Kita berbahagia bisa belajar dari rumah yang menjadi program dari Pusat Data dan Importasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. dan narasumber kita pada pagi hari ini sudah siap, yaitu Bu Alma Dewi Hasanah yang kali ini akan berbagi dengan kita. Kita belajar menyusun seks. Ketuk membuat hand sanitizer dan konversi satuan. Adik-adikku semuanya, Bapak-Bapak dan Buku Kuru Pendamping dan seluruh peserta yang kami hormati. Bapak DRP kali ini memiliki kelebihan karena dipadukan dengan kuis kihajar yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Alma Dewi di tengah-tengah kita dalam pembelajaran pagi ini. Kuisnya ada berapa, Bu Alma? Halo? Halo? Ada tiga kuis, Pak. Kuisnya ada berapa, Bu Alma? Tiga. Oke. Siap ya, Bu? Siap ya, Bu. Siap. Adik-adikku, anak-anakku semuanya, mari kita simak dengan bersama. Kita ikuti yang akan menjadi pelajaran pagi ini bersama dengan Ibu Alma Dewi Hasanah. waktu dan program kami serahkan kepada Ibu Alma. Monggo silahkan. Silahkan. Terima kasih, Pak Sediano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik sahabat rumah belajar semuanya. Sehat semua ya. Sehat semua ya. Pagi ini, tadi sudah belajar bersama dengan Bu Ratna. Kemudian berolahraga dengan Bapak. Alhamdulillah. 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 Bapak Ibu di rumah sehat semua. Meskipun kita tetap belajar dari rumah, kita tetap semangat. Saat ini kita bisa berjumpa dengan teman-teman melalui Daring Rumah Belajar. Kita bisa berjumpa dengan teman-teman tidak hanya teman-teman satu kelas saja, tapi dengan teman-teman dari Aceh sampai Papua. Jadi teman-teman se-Nusantara. Jadi adik-adik, tadi sudah belajar tentang makanan, kemudian belajar makanan yang sehat, kemudian dengan Pak Begal belajar di rumah. Semuanya adalah dalam rangka membuat badan kita sehat. dengan badan sehat, insya Allah akan bisa terhindar dari COVID-19. Minggu yang lalu, Bu Alhamdulillah juga menampilkan tentang pembuatan masker. Jadi selain makan makanan yang sehat, kemudian matahari di pagi hari, olahraga, kemudian menggunakan masker, hal lain lagi yang perlu kita lakukan yaitu sering mencuci tangan. Sering mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Jadi gunakan sabun, diusapkan ke tangan kalian, dikosok selama 250 detik. Jadi jangan langsung disiram air, tapi dikosok dulu, dikosok dulu selama 20 detik, lalu kemudian disiram dengan air yang mengalir. Nah, kalau kita sedang bepergian, tentunya kita tidak mungkin, kita kesulitan ya mendapatkan tangan dan air mengalir, maka untuk menjaga kebersihan, kita bisa menggunakan hand sanitizer. Dapat hal ini, kita akan belajar membuat hand sanitizer dari, yang alami ya, dari daun sirih. Dan dalam pembuatan hand sanitizer itu, kita akan belajar menyusun teks prosedur. Dalam pembuatan hand sanitizer itu nanti ada takalan-takalan yang harus kita penuhi. Nah, untuk itu kita harus mengenal cara mengkonversi satuannya. Jadi takalan itu nanti ada satuan-satuannya. Nah, baik. Mari kita ikuti pembelajaran berikut. Nah, ini. Belajar membuat teks prosedur ya. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Yang di SMP pasti sudah tahu ya teks prosedur. Apalagi anak yang kelas mirah pasti sudah pernah belajar membuat. Bikin itu lho. Kalian juga insya Allah pernah membaca ini teks prosedur di banyak bungkus makanan, bungkus alat-alat gitu ya. Kalian tentu pernah makan mie instan ya. Makan mie instan. Mie instan pasti pernah. Nah, kalau kalian amati, di bagian bungkus belakangnya itu ada teks prosedur. Jadi di situ ada Di situ ada cara penyajian. Saya tampilkan di sini, cara penyajian, cara membuat mie. Itu adalah merupakan contoh teks prosedur. Nah, jadi penertiannya teks prosedur itu adalah teks yang berisi tentang tujuan atau cara, tujuan dan cara membuat sesuatu atau melakukan sesuatu secara berurutan ya. Jadi secara berurutan. Sehingga nanti tujuan yang ingin dicapai itu bisa berhasil. Jadi di teks prosedur itu pasti ada urutan, langkah pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Sampai nanti apa yang ingin kita lakukan atau apa yang ingin kita buat dengan mengikuti langkah-langkah itu akan berhasil. Nah, ini contohnya seperti Ibu Alma tadi dijelaskan. Pasti kalian sudah sering melihat ini. Ini ada di bungkus mie instan. Nah, kalian mungkin lagi ada yang sambil makan sekarang, kalau dekat dengan dapur, boleh mengambil mie instan. Nanti berarti kan dibalik. Jadi yang bagian depan itu nama produknya dan gambarnya. Di bagian belakang itu ada gambar-gambar cara membuat mie instan. Kemudian, ini adalah contoh teks prosedur. Nah, selain itu ada juga biasanya kita dapatkan di buku-buku resep. Jadi kalau kalian membaca di kolan atau majalah atau buku-buku resep, itu akan kalian temui teks prosedur. Jadi cala membuat makanan A, misalnya cala membuat sop ayam. Di situ ada bahannya apa saja untuk membuat sop ayam, kemudian alatnya apa saja. Kemudian juga cala-calanya. Nah, cala-cala itu kalau kita ikuti dari nomor 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kita ikuti dengan urut, maka sop ayam kita akan jadi. Jadi sop ayam kita akan jadi dengan urut. Nah, itulah gunanya teks prosedur. Untuk menuntun kita membuat sesuatu. Menuntun kita membuat sesuatu. Nah, sekarang, maksudnya teks prosedur itu, dengan membaca teks prosedur dan mengikuti langkah-langkah yang ada di teks prosedur itu, kalian akan berhasil membuat sesuatu yang ada di teks prosedur itu. Nah, teks prosedur ada di mana? Ada teks prosedur banyak kemasan produk ya. Kemasan produk makanan-makanan instan atau di resep atau di alatan-peralatan elektronik. Di situ biasanya ada teks prosedur cara menggunakan peralatan. Nah, kemudian ini teks prosedur apa yang akan kita buat? Teks prosedur yang akan kita buat adalah teks prosedur membuat sanitizer dari daun sirih. Tahu ya, hand sanitizer apa? Sanitizer pada saat ini, pada saat pandemi COVID-19 sangat dibutuhkan. Nah, dibutuhkan. Kita mencari di apotik habis, kita mencari di tuku malayan juga habis, di tuku opat juga habis, kalaupun ada harga. Untuk botol yang ukuran kecil, yang paling kecil harganya bisa sampai Rp20.000, bahkan sampai Rp20.000. Sangat malu. Nah, sebenarnya di sekitar kita itu banyak sekali bahan alam yang bisa kita gunakan untuk membuat hand sanitizer sendiri. Kalau kita membuatnya dari bahan alam, pertama lebih mudah karena bahan itu sudah ada di sekitar kita. Yang kedua, aman. Aman untuk kita gunakan. Mari kita kenali apa hand sanitizer itu. Ini hand sanitizer, ya. Ini adalah contoh hand sanitizer. Sanitizer itu adalah cairan antiseptik yang kita gunakan untuk membersihkan tangan. Pada masa pandemi seperti ini, kita selalu menjaga kebersihan, termasuk kebersihan tangan. Jadi, sering-seringlah kalian mencuci tangan kalian dengan air sabun dan air mengalur. Kalau sedang jauh dan kalian tidak bisa menemukan sabun dan tempat keberan air, kalian boleh membawa hand sanitizer. Ini adalah contoh-contoh hand sanitizer yang dijual di potik atau di Togo Togo. Nah, apakah hand sanitizer ini memang bisa untuk membersihkan tangan kita dari kuman-kuman? Nah, ya. Jadi, hand sanitizer ini bisa kita gunakan untuk membersihkan tangan. Tapi, kemudian tetap kalau nanti sudah pakai hand sanitizer, kemudian berikutnya kalian ketemu dengan sabun dan air klan, lebih baik kita cuci. Jadi, sifatnya hand sanitizer ini adalah sifat ya, kalau kalian kebagian atau jauh dari klan air. Tidak bisa mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan air mengalur. Jadi, ini. Masih banyak contoh-contoh hand sanitizer lain, tapi Bu Arma mengambilkan juga. Ada yang pernah menggunakan ini, hand sanitizer ini, adik-adik? Ternah ya. Ternah ya, siapa ini? Lama Mahendrang. Lama Mahendrang. Ya, menggunakannya ya, lama ya? Bisa, Bu. Bisa, bisa, bagus. Jadi, kalau sedang dengan klan air, Lama Mahendrang. Bisa, boleh menggunakan hand sanitizer. Maendrang, dari mana ini? Lama Mahendrang, dari mana, Dirk? Nah, ini ada adik Keisha. Baik, saya lanjutkan. Maaf. Ini kapan kita menggunakan hand sanitizer? Kita menggunakan hand sanitizer kalau tidak membersihkan tangan. Jadi, kita membersihkan tangan, mau makan kue, membersihkan tangan. Tapi kok jauh dari klan air atau kita sedang naik mobil atau naik motor gitu ya. Nah, kalian bawa hand sanitizer di tas. Jadi, sebelum makan kue, kalian mencuci dulu tangannya menggunakan hand sanitizer. Jadi, biarkan digosok dulu di sela-sela tangan, di seluruh telapak tangan, di bagian punggung telapak tangan. Itu digosok-gosok, lengkap, sama ujung-ujung jari juga digosok. Ini pergerangan tangan juga harus digosok dengan hand sanitizer tadi. Lalu, kemudian kalian boleh makan kue. Nah, kalau ada sabun dan klan, lebih baik sabun ya. Kemudian dicuci di air mata. Berikutnya, Bu Alma tadi membicarakan hand sanitizer alami ya. Kalau yang contoh di botol tadi, yang biasa tersedia di apotik, itu adalah hand sanitizer yang terbuat dari etanol. Etanol itu adalah salah satu jenis alkohol. Jadi, alkohol yang kita gunakan untuk membuat hand sanitizer. Nah, saat ini hand sanitizer itu hanya mahal. Hanya buah lemak. Di Aji Pangestu, dari mana di Aji? SLP mana? Suku Winangun itu, Dek, mana? Ke Bumen. Oh, Jawa Tengah. Iya, Dek Aji, mau nanya apa ini, Dek Aji? Dek Aji, mau nanya apa? Ada di Aji, ada di Aji. Ada di Aji, ada di Aji, ada di Aji. Saya lanjutkan ya, Dek Aji ya. Baik, nanti boleh nanya lagi. Apa yang bisa kita gunakan untuk membuat hand sanitizer itu antara lain adalah daun sire. Selain daun sire, kita kenal beberapa macam tanaman yang itu memiliki sifat antibakteri. Jadi, antara lain itu adalah jeruk nipis ya. Tahu rasanya jeruk nipis bagaimana? Tahu ya? Asam. Asam, betul. Adik Keesya. Ini Dek Keesya ini aktif ya, ngikuti dari beberapa hari yang lalu ngikut ini sahabat rumah belajar. Adik Keesya dari mana, Dek Keesya? Di Taraka. Oh, jauh. Temannya Bu Juwita ini ya, Buatna Juwita dari Kalimantan. Baik. Adik Keesya di sana banyak ya. Ini tanaman sireh. Kemudian tanaman sireh. Ambil sama namanya. Yang satu sireh, rasanya pahit. Yang satu sireh, itu diambil batangnya. Kemudian ada kemangi. Tahu kemangi ya, Dek Keesya? Tahu. Biasanya untuk apa kemangi ini? Betul. Nah, untuk sayur, betul. Untuk kalau di Jawa Timur namanya kulupan ya. Jadi, untuk apa ya namanya? Kulupan itu makanan. Jadi, dimakan mentah. Kalau jeruk nipis biasanya digunakan untuk apa, Keesya? Untuk minum garis ya. Untuk minum garis ya. Untuk minum. Dik izin untuk membuat minuman. Untuk obat batuk. Iya. Obat batuk. Untuk obat batuk, betul. Untuk minum, untuk membuat obat batuk, rasanya enak ya. Ada Dek Intansari. Dari mana Dek Intansari? Saya lanjut ya. Saya lanjut ya. Ada empat tanaman. Karena ini mempunyai sifat antibakteri. Jadi, bisa membunuh rumah. Salah alami dan aman untuk kita. Tanaman ini banyak di sekitar kita. Banyak di sekitar kita dan murah, budak mahal. Saya lanjutkan, baik. Nah, ini. Kalau kita ingin membuat hand sanitizer dari daun sirih, apa saja yang kita perlukan ya. Jadi, nah ini nanti adik sahabat umat belajar diingat. Pada saat kita menyusun teks perseguil, kita sebaiknya mencantumkan bahan dan alatnya. Nah, ini diingat-ingat untuk membuat hand sanitizer bahan yang digunakan adalah daun sirih. Ya, daun sirih. Ini tanaman yang melambat ya. Jadi, melambat. Kalau di rumah Bu Alma itu melambat di sisi dinding. Jadi, dindingnya itu penuh dengan daun sirih. Rumah adik Mila. Kemudian, selain itu, kita menggunakan air putih dan. Kenapa ditambah dengan jeruk nipis? Karena ini untuk menstabilkan nanti cairan daun sirih sendiri. Karena itu, airnya itu mudah. Oksidasi ya. Mudah teroksidasi itu artinya mudah berubah. Supaya lebih awet, kita tambahkan air jeruk nipis. Untuk membuat lebih awet, jeruk nipis ini juga bersifat sebagai antiseptik. Karena mampu membunuh kuman juga. Ingat-ingat ya. Dan tidak sulit. Itu cuma daun sirih, kemudian air putih, dan air jeruk nipis. Itu ya. Diingat-ingat ya. Bahan untuk membuat hand sanitizer daun sirih. Nah, kemudian setelah bahannya tahu, kita harus tahu juga alatnya. Nah, alat-alat ini tidak sulit ya. Di rumah kalian semuanya ada, saya kira. Ada mangkok. Ada kompol ya. Di sini, Bu Alma mau nampilkan kompol listrik. Tapi, kalian boleh menggunakan kompol minyak tanah atau kompol LPG, boleh. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah gelas takal. Gelas takal ini adalah gelas yang di bagian topinya atau sisinya itu ada ukuran-ukuran angka ya. Nah, angka-angka itu menunjukkan mililiter ya. Di sini, gelas takal yang Bu Alma tampilkan adalah gelas takal 250 mililiter. Jadi, di situ ada angka 0, ada angka 50 ya. Ada angka 50, berarti kalau cairan kita sampai di batas angka 50, cairan kita volumenya adalah 50 mililiter. Nah, kemudian ada angka 100, berarti kalau cairan kita sampai batas 100, berarti isinya volumenya adalah 100 mililiter dan seterusnya. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan adik-adik? Atau adik yang lain? Di sini. Ya. Di sini. Adik-adik ini atau ibu-ibu ini? Saya lanjutkan ya. Alat-alat ini sangat mudah kita temukan di rumah. Nah, adik-adik yang ibunya suka membuat kue, biasanya punya gelas takal. Mangkok pasti semua punya. Kemudian, mangkok yang kita gunakan sebaiknya adalah mangkok stainless ya. Jadi, bukan mangkok aluminium, tapi mangkok stainless. Mangkok stainless itu adalah mangkok yang terkuat dari baja. Jadi, busi baja ini lebih stabil ketika kita gunakan untuk merebus ke daun sirihnya nanti. Kemudian, kompolnya boleh kompol minyak tanah, kalau masih menggunakan kompol minyak tanah. Atau kompol LPG ya. Jadi, biasanya rumah-rumah kita semua sudah menggunakan LPG. Kalau misalnya, bu, saya tidak punya LPG. Jadi, pakai kompol dapur tanah ya, dampur kayu itu masih. Nah, selain alat ini, tapi Bu Alman tidak menyantungkan di sini, kita perlu panci ya. Panci untuk mengukus ya. Jadi, nanti mangkok ini kita masukkan ke dalam panci kukus. Biasanya dipakai untuk masak nasi ya atau masak sebuah. Jadi, nanti alat-alat ini kita gunakan untuk membuat hand sanitizer dari daun sirih. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah yang harus kita kerjakan, harus kita ikuti secara urut. Kalau kita mau membuat hand sanitizer dari daun sirih. Nah, kita mulai dari yang paling ujung kiri ya. Nah, paling ujung kiri ini ada kakak yang sedang memegang daun sirih. Daun sirih yang sudah kalian petik itu harus dicuci ya. Untuk menghilangkan binatang-binatang kecil yang biasanya menempel di balik daun sirih. Dicuci sampai versi, kemudian ditiriskan ya. Ya, tuliskan itu supaya air ciciannya tadi kesih ya, hilang. Jadi, air ciciannya sudah turun ke bawah sehingga tidak banyak lagi yang melekat di daun sirih. Kemudian, langkah yang kedua adalah daun sirih. Tadi kita potong-potong ya. Jadi, kita potong-potong. Ada pertanyaan dari adik ini, adik Mila. Berapa daun sirih yang digunakan? Daun sirih yang digunakan, yang kita gunakan saat ini adalah 50 gram. Bu Alma, saya tidak punya timbangan. Bagaimana memperkirakannya? Tidak harus punya timbangan. Kalian bisa, 50 gram daun sirih itu sekitar 12 sampai 13 ya. 12 atau 13 helai. Helai itu lembal. 12 sampai 13 lembal, antara 12 sampai 13 lembal daun sirih. Itu beratnya sekitar 50 gram. Nah, daun sudah kita cuci tadi. Kita potong-potong ya. Kita potong-potong. Kecil-kecil. Kemudian, kita masukkan mangkok. Kita masukkan mangkok dan dituang dengan air panas. Jadi, kalian misalnya masih kecil, masih anak SD, terus didampingi oleh ayah atau ibu atau kakak. Tidak boleh mencoba sendiri. Tapi kalau sudah SMP, boleh ya. Ini mencoba sendiri. Karena mudah ini cara membuatnya. Daun sirih yang sudah dituang dengan air panas. Berapa banyak air panasnya? 200 ml. Nah, kalian yang ibunya suka membuat kue, boleh menggunakan gelas takal tadi. Sampai angka 200 ml. Kalau misalnya saya tidak punya, Bu. Saya tidak punya gelas takal. Kita pakai apa? Pakai potol aqua glass ya. Potol aqua glass itu antara tak 200 ml. Ini yang gelas yang lindal. Ini saat ini aku. Ya, aqua glass standal, bukan yang kecil. Atau gelas minum kita di rumah itu pada umumnya antara 200 ml. Jadi aqua glass itu 200 ml. Mudah bukan ya? Jadi daun sirihnya itu 12 sampai 13 ml. Kemudian aquanya itu aqua glass itu 1 gelas. Kemudian di steam ya. Steam itu dikukus. Jadi setelah kita kasih air panas, mangkoknya kita masukkan ke dalam hukusan. Hukusan itu biasanya kita gunakan masak nasi ya. Ini mama atau ibu di rumah pasti kenal ini ya. Jadi ini kita gunakan untuk masak nasi. Masak nasi atau mengukus singkong. Singkong atau ubi rebus, ubi jalar. Nah, kita kukus selama 30 menit. Kita kukus selama 30 menit. Nah, selama tidak ditutup ya. Di gambar ini tidak ditutup. Tapi nanti kalian, adik-adik kalau mengukus steam ini, mengukus daun sirih tadi, ditutup pancinya, ditutup. Nah, setelah 30 menit, kalian angkat ya. Jadi mangkoknya itu diangkat. Kemudian disaring. Saringannya boleh pinjam saringan teh atau saringan apa ya? Santan ya. Masih pakai santan kelapa ya? Boleh. Atau saringan teh mungkin lebih mudah. Nah, di cairan yang sudah kita dapat, cairan sirih ini, kita dinginkan dulu. Kita dinginkan dulu. Nah, kalau sudah dingin, kita siapkan ke jeruk nipis. Ya, jeruk nipis yang rasanya asam tadi ya. Kakak Keisya rasanya asam. Jeruk nipis ini kita pelas. Sampai kita dapat cairannya saja. Cairan jeruk nipis. Dan disaring. Jadi kalau ada itu selat-selatnya dari jendutnya apa, dari bijinya atau ini harus kita saring. Menggunakan saringan teh tadi. Nah, setelah air apa tadi, daun sirihnya dingin, kita tambahkan. Kita ambil 15 mili ya. 15 mili itu, kalau misalnya enggak punya takaran gelas ukur, kita bisa menggunakan sendok makan ya. Sendok makan itu satu sendok penuh, itu isinya 5 mili ya. Satu sendok itu isinya 5 mili. Kalau 15 mili berarti berapa sendok? Adik Keisya bisa jawab. Tidak, terima kasih. Tidak, terima kasih. Tidak sekali, Ibu Intan. Kita kalunya tiga sendok. Tiga sendok ini kita tambah dengan Tiga sendok. Ini kita tambah dengan Air biasa ya, air biasa sampai Tujuannya dalam daun sirih dengan konsentrasi 15 15 persen. Jadi maksudnya 15 persen itu Daun sirih 15, maksudnya gini. Kalau kita mempunyai Maksudnya kita lima berarti Tiga sendok tadi, kita tambahkan Dengan air sampai nanti Volumenya itu 100. Nah ini namanya Larutan daun sirih dengan Agar 15 persen. Itu ya 15 mili 15 mili daun sirih Ditambah air 75 mili, 75 mili air 75 mili air 75 mili daun 15 persen 15 persen Kita ambil 75 milinya Dari daun sirih dengan konsentrasi Kemudian ditambah 15 persen 8 mili 8 mili 8 mili jeruk nipis Nah kita masukkan dulu Jeruk nipisnya ke gelas gitu ya Kalau digambar ini adalah Elan milil Atau tabung Ini Tabung dilep Cuma kita pakai gelas minum saja Jadi jeruk nipisnya kita tuang ke gelas minum Kemudian ditambah Dengan Air daun sirih Yang sudah katanya kita tuang Kita aduk Sampai semuanya campur dengan rata, sudah jadi, jadi hand sanitizer daun siri sudah jatuh. Gampang ya, sangat gampang sekali. Dan ini dari hasil penelitian dosen parmasi dari Universitas Erlangga, daun siri dengan kadar 15% itu sudah bisa berfungsi sebagai antiseptik. Jadi, bisa kita gunakan sebagai hand sanitizer alami. Saya kira kita tidak menggunakan alkohol lagi, tapi lebih menggunakan bahan yang ada di sekitar kita. Banyak kali di rumah adik-adik, sahabat rumah belajar itu ada tanaman berus. Bisa kita manfaatkan untuk membuat hand sanitizer sendiri. Nah, tentunya memang hand sanitizer dari diung siri ini tidak seawet ya. Jadi, tidak seawet hand sanitizer yang dari alkohol. Jadi, ada batas masa paketnya. Mungkin dalam 3 hari atau 4 hari kita boleh membuat yang baru ya. Kita buat yang baru. Kalau alkohol kan lebih awet. Masanya hanya 3 hari ya boleh. Bisa seminggu lah. Seminggu atau 1 minggu. Paling lama 1 minggu. Tandanya begini, Ibu. Kalau warnanya sudah berubah, sebaiknya kita ganti. Kita sampai 3-4 hari lah. Paling lama 1 minggu sudah harus kita. Mungkin ditulis enggak apa-apa, Bu. Ditulis lebih jelas mungkin. Putus-putus soalnya. Aging-aging kamu menurutkan itu. Iya. Hand sanitizer itu, apakah awet membuat ini? Iya. Putus-putus, tapi saya tangkap ini ya. Hand sanitizer ini apakah awet? Kalau yang alkohol itu awet tuh. Ini dengan beli itu awet. Tapi kalau yang ini karena dari bahan alami, ini ada batas, ada batas waktunya ya. Ada batas waktunya. Paling tidak tandanya adalah kalau. Kalau warnanya sudah berubah, sebaiknya tidak. Tapi insya Allah sampai 4-5 hari masih bisa lagi. Karena itu kalau membuat, setukupnya nanti setelah 4-5 hari kita buat yang lebih. Saya kira seperti ini ya. Ini tidak sulit, sangat mudah. Dan anak-anak, adik-adik, rumah belajar saya kira bisa membuat. Sangat bisa membuat. Untuk lebih jelasnya, mungkin bisa kita lihat video ini. Jadi, saya cantumkan juga. Ini video. Yang membuat ini adalah dosen pangasi dari Universitas Ayelangga. Kita lihat bersama-sama. Kita lihat, kalau kita akan mempraktekkan secara pembuatan hand sanitizer dari alam. Jadi, kita gunakan ini, daun sirih. Setelah dicuci, kita bisa mengambil sendiri dari halaman. Kita cuci, kemudian di angin-angin supaya kering. Kemudian dipotong-potong. Potong kecil-kecil. Jadi, potong-potong. Setelah itu, kita siapkan air. Kita masukkan. Jadi, 50 gram daun sirih. Kita masukkan dalam 200 ml air. Nah, air ini sudah air masak. Kita rendam. Kemudian, kita ambil paci. Kita isi air. Kemudian, wadah tadi yang berisi air dan daun sirih, kita masukkan. Jadi, kayak apa ya? Kalau masak, kayak di tim gitu ya. Kemudian, kita taruh di atas kompor. Kita nyalakan. Apinya kecil saja. Jadi, suhunya kalau di air daun sirihnya tadi sekitar 90 derajat. Mendidihkan 100 derajat. Kita diamkan selama 30 menitan kira-kira. Nah, setelah itu disaring. Disaring nanti akan dapat ekstra seperti ini. Jadi, daun sirih ini mudah teroksidasi karena bahan-bahan yang terkandung di dalamnya gitu kan ya. Kemudian, untuk penyimpanan bisa, kalau disaring bisa kita masukkan dalam lemari es. Nah, tadi berarti dari 50 gram menjadi 200 gitu kan ya. Berarti dia 25% ya dari bobot daun sirihnya tadi. Kemudian, bisa kita tambahkan jeruk nipis. Karena tadi ekstraknya mudah teroksidasi. Kita tambahkan jeruk nipis. Karena di dalam jeruk nipis, kita tahu dia mengandung asam robat yang berfungsi sebagai antioksidan. Dan juga ada daya antibakterinya, antiseptiknya. Jadi, daun sirih sendiri antiseptik ditambah dengan air jeruk nipis yang juga berfungsi sebagai antioksidan dan antibakteri gitu ya, antiseptik. Kemudian dicampur. Jadi, ini kita sudah siapkan ekstrak daun sirihnya. Kita gunakan kadar 15%. Kemudian, jeruk nipisnya 8%. Artinya, untuk 100 kita butuh 8 mili. Jadi, kalau daun sirihnya sekitar berapa mili? Jadi, 75. Sudah, kita aduk. Kita tambahkan air. Sebetulnya yang bagus, supaya tidak berwarna. Ini kemarin kami sudah coba. Pada saat penyaringan, tadi ditunggu dingin dulu daun sirihnya. Kemudian, jeruk nipisnya kita masukkan dulu dalam wadah penyaringan. Baru daun sirihnya kita saring di situ. Sehingga dia tertahan ya. Tidak berubah warna. Seperti ini, kita kemarin bikin masih cermin. Ini kan sudah kemarin ya. Jadi, warnanya agak kekuningan. Jadi, memang kalau untuk daun sirih ini, baunya masih memang bau daun sirih. Tapi ini efektif. Jadi, pada saat itu sedang ada virus buburung ya. Itu dibuat. Jadi, kadar daun sirih yang 15% ke atas itu bisa sama efektifnya dengan yang etanol tadi. Untuk kemampuan mengurangi jumlah bakterinya. Jadi, demikian pembuatan hand sanitizer dari alamnya. Dengan mengurangkan daun sirih dan hidup kompetifikasi. Semoga bermanfaat. Adik-adik sahabat rumah belajar, kalau masih menginginkan untuk melihat ini, supaya lebih jelas, ini saya sertakan link-nya. Nah, jadi link YouTube, saya ambil dari YouTube, bisa dicatat nanti di download ya, dilihat di link ini. Itu adalah pembuatan hand sanitizer dari bahan daun sirih yang dibuat oleh dosen Universitas Air Langga, Fakultas Farmasi. Jadi, saya kira ini sangat bermanfaat untuk kondisi kita saat ini, di mana hand sanitizer itu kita perlukan, tapi harganya lumayan mahal. Sedangkan di sekitar kita, itu tersedia bahan-bahan pengganti yang sama berfungsinya dengan hand sanitizer yang dijual di amortik yang terbuat dari etanol. Saya kira ini bisa difoto mungkin ya, difoto dari layar web Bapak-Ibu, dari layar VKOM Bapak-Ibu, nanti bisa dibuka di YouTube, bisa dicari videonya di YouTube. Saya lanjutkan ya, saya lanjutkan. Nah, kemudian, ah ini, jadi hand sanitizer dari bahan sirih tadi sama efektifnya ya, sama efektifnya dengan hand sanitizer dari bahan dasar etanol atau alkohol yang dijual di amortik. Jadi, kita bisa membuat sendiri dan dengan harga yang sangat mulai ya. Arbu. Arbu. Ya, Tanto. Tanto atau kesnya ini tadi. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang ini. Maaf, sebentar. Ya. Bu, Alma. Ini, Pak. Ini karena sudah enggak ada lagi ya, Bu Zani ya. Kenapa, Pak? Karena ini, apakah masih ada video? Video sudah enggak ada, tinggal materi, materi pengobatan. Saya juga dikembalikan optimasi. Oke, kemudian, saya akan klik buat share. Pada yang atas, screen optimis for text-nya ini. Di support. Sudah, Pak. Belum, belum mencoba. Belum. Nah, kita kembali ke, setelah kita membuat hand sanitizer tadi, kita kembali ke topik utama kita, yaitu membuat text procedure. Adik-adik sahabat Umar Bajal, masih ingat ya tadi bahan-bahan yang kita gunakan? Ini kalau, masih ingat siapa ini? Kesya, Bu. Kesya, ayo, Kesya. Coba dijawab, Kesya. Ini ada kuis, Kesya. Kesya, boleh masuk. Kuisnya adalah, Kesya coba sebutkan tiga bahan. Kesya, boleh ditulis di chat, jawabannya. Nah, kalau ini kesulitan masuk lewat, ini, boleh ditulis di chat. Jadi, adik-adik sahabat Umar Bajal boleh menuliskan tiga bahan, tiga bahan utama yang kita gunakan untuk membuat hand sanitizer. Tadi masih ingat apa ya? Masih ingat ada yang ingat? Ya, coba, Kesya, apa? Satu apa, Kesya? Daun jeruk. Daun jeruk atau daun sirih? Ayo, yang mana yang betul tadi? Daun jeruk apa? Daun sirih. Daun sirih. Nah, kemudian yang kedua, Pak, Kesya? Daun jeruk atau buah jeruk? Buah jeruk. Buah jeruk apa ini? Jeruk nipis atau jeruk manis? Jeruk nipis. Nah, betul. Jadi, daun sirih, buah jeruk nipis, dan satu lagi, Kesya, apa tadi? Jadi, akan untuk melarutkan apa? Serang. Air putih. Jadi, air putih. Kemudian daun sirih dan daun. Dan buah jeruk nipis. Nah, 100 sentik Kesya. Ditulis ya namanya Kesya. Dicet namanya Kesya. Kemudian nomor HP yang bisa dihubungi dan alamat Kesya dikalahkan. Dicet namanya akan dihubungi oleh Kesya untuk mendapatkan hadiah. Kemudian, ini adalah salah satu bentuk text for a drill ya. Sahabat rumah belajar ini adalah salah satu bentuk text for a drill. Jadi, kita tulis dulu. Titulnya yaitu membuat hensi netizer dari daun sirih. Kemudian, dikulis bahannya apa saja. Sudah disebutkan diketsya. Bahannya adalah daun sirih, buah jeruk nipis, dan putih. Kemudian, alatnya. Ada yang masih ingat alatnya apa? Alat. Mangkok. 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 Kemudian, Wow, beskuit. Air. Oh ya. Kompel dan Ini ya, tanjik untuk tim. Untuk bus. Kemudian, kita tuliskan cara pembuatannya. Setelah ulur. Akhir, masih ingat apa dulu yang harus kita lakukan. Cara pembuatannya. Ya, satu. Tulis, bu. Tulis-bulis dijawab. Tulis-bulis dijawab. Tulis dijawab gimana? Jawab. Ya, tulis. Akhirnya. Ya, wali aku itu. Kawani, ya wes. Kawani. Wali. Kawani. Wali. Ya, daun sirih susi bersih. Betul. Betul. Ya, wala. Daun sirih dipotong-potong. Betul. Yang ketiga. Masukkan mangkuk. Mangkuk. Tuang. Dengan air panas. Air panas. 100 ml. Terus yang berikutnya. Mangkuk. Satu. Masukkan ke bus time. Di bus time. Di bus. Ya. Bukuk. 30 menit. Ya. Yang kelima. Disarik. Caring. Ya. Caring. Boinkan. 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 Yang berikutnya. Campur dengan. Tiga. Boinkan. Tiga. Tiga. dan sirih 15 persen campur jeruk ini bis 8 militer ya 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 untuk budidin 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 muriati budidin muriati mudah-mudahan membantu baik saya lanjutkan ini adik-adik di rumah ini selama musim ini musim apa musim belajar dari rumah ini kalian bisa mencoba membuat teks prosedur yang lainnya ini Bu Alma contohkan untuk membuat teks prosedur cara membuat minuman teh gampang ya ditulis apa bahannya kemudian alatnya apa dan caranya apa diurut mana yang harus pertama yang kedua ketiga sampai jadi minuman teh ya kalau dibalik kira-kira jadi minuman teh enggak kalau dibolak-balik caranya jadi oh jadi boleh ya dibolak-balik ya dibolak-balik kalau di teks prosedur sebaiknya urut ya kalau kita membuat teks prosedur itu sebaiknya langkah-langkahnya kita tulis secara urut dari A sampai terakhir dari nomor 1 sampai nomor 2 nah kemudian ada memasak mie instan nah kalian pasti pernah membuat mie instan ya kalau yang SMP pasti sudah pernah membuat mie instan sendiri kalau yang SD harus ditemani ya ditemani boleh kakaknya atau yang lain keluarga yang lain nah di bagian belakang bungkus mie instan itu ada teks prosedur jadi adik-adik bisa mengikuti gambar yang ada di sana kemudian dituliskan kalimatnya nah caranya cara menggunakannya ya tinggal cara memasaknya ikuti aja teks prosedur yang di situ ya jangan dibolak-balik kalau dibolak-balik nanti jadinya mie-nya mentah gitu ya jadi diikuti mulai dari mie 1 sampai yang kedua ini yang ketiga contohnya membuat tempe goreng ya jadi adik-adik yang SMP pasti sudah pernah memasak membantu Bapak-Ibu di rumah memasak tempe goreng bisa ditulis caranya ya mana-mana yang didahulukan dibumbui dulu atau di goreng itu harus ditulis dengan urut biar jadi tempe goreng yang enak dan ini ada yang lebih mungkin untuk anak SMP ya jadi cara memindahkan gambar dari WA ke laptop jadi anak-anak SMP sudah punya WA dari WA kita sering menerima gambar ya tetap di jahat ke laptop kalian boleh menuliskan cara memindahkan gambar dari WA ke laptop atau yang ini kita sedang belajar jaring ya jaring di rumah belajar nah itu ada cara-caranya bisa kalian tulis bagaimana cara tergabung jaring di rumah belajar saya kira ini adalah contoh-contoh eksprosatil yang bisa adik-adik buat teks saya kira ini ada tanda kuis tapi tidak saya buat kuis ya atau dibuat kuis menuliskan cara membuat minum teh kalau ibunya udah kalau langsung praktek bisa tapi kalau menulis sulit kalau tuna rumuh bisa Ibu ini memang untuk menulis tidak apa-apa saya lanjutkan ya jadi ini Greta bisa langsung praktek kalau tuna greta praktek bisa langsung praktek tapi nanti teks posibilannya sekiannya anak dinalu ya baik terima kasih anak tuna rumuh saya lanjutkan ya jadi ini ketika kita membuat insanitizer tadi ada bahan yang kita gunakan itu harus dalam bahan tertentu ya dalam bahan tertentu misalnya daun silenya tadi 50 gram disitu ada satuan gram satuan gram ini menunjukkan satuan berat jadi beratnya kemudian air yang kita gunakan 200 ml 200 ml ini menunjukkan volumenya volumenya itu sebanyak 200 ml air cerut nipisnya disini tertulis 50 ml berarti volume dari air cerut nipisnya itu adalah 50 ml 50 ml ini adalah satuan-satuan ya selanjutnya ini kita akan belajar beberapa macam satuan kita mengenal satuan berat itu tadi ya gram kemudian centigram miligram sampai kilogram ini sering kita gunakan kemudian di masyarakat kita menggunakan ton kuintal satu ton itu 10 kuintal sama dengan 1000 kilo kemudian ada ounce 1 kilo itu sama dengan 10 ounce dan pond tapi kalau di Indonesia pond itu jarang digunakan disini kita punya tangga konversi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada 7 tangga konversi satuan berat ini terutama untuk anak-anak tunarungu ya SMP tunarungu ini kalian harus menghapalkan nama-nama di tangga satuan ini biasanya biasanya hafal ya sudah hafal ada 7 mulai dari miligram naik ke centigram sampai ke kilogram di satuan berat ini tiap naik satu tangga satu tingkat itu harus dibagi dibagi 10 jadi pembaginya adalah 10 tiap naik satu tingkat sebaliknya kalau turun satu tingkat itu dikalikan 10 sebagai contoh disini Bu Alma punya 1 gram itu kalau mau dijadikan oh maaf 1 kilogram ya maksudnya disitu salah 1 kilogram itu kalau mau diubah menjadi 1 gram kita kalikan dari gram ke kilogram itu ada naik 3 tingkat berarti 10 kali 10 kali 10 jadi 1 gram dikalikan 1000 sama dengan 1000 gram ini salah ya jadi disini 1 kilogram maksudnya 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram sebaliknya kalau kita turun dari 1 gram seperti yang terbalik ini ya ini terbalik maaf jadi kalau dari 1 gram ke kilogram ini maksudnya 1 gram ke kilogram itu dibagi 1000 jadi 1 gram itu sama dengan 0,001 kilogram maaf ini ada kesalahan baik saya lanjutkan ya kesatuan berikutnya yaitu kesatuan pandang sama dengan kesatuan berat tadi jadi tingkat mulai dari milimeter sampai ke kilometer ada 7 tingkat setiap naik itu kita bagi 10 1 tingkat bagi 10 turun 1 tingkat dikalikan 10 sebagai contoh disini kalau kita punya sebuah benda gitu dengan panjang 5 meter berapa senti nah 5 meter itu kita lihat 5 meter ke sentimeter itu ternyata turun 3 tingkat berarti kita kalikan 10 kali 10 turun 2 tingkat ya berarti 5 kali 10 500 sebaliknya kalau dari senti ke meter itu naik 2 tingkat kita bagi 10 kita bagi lagi 10 jadi 500 sentimeter dibagi 100 ketemunya 5 meter waktunya sudah habis waktu nah ini satuan waktu ya satuan waktu itu 1 abad sama dengan 100 tahun 1 dasar 10 tahun 1 window 8 tahun 1 tahun itu 12 bulan 1 bulan 30 hari 1 jam itu 60 menit 1 minggu 7 hari 1 menit itu 60 ini adalah cara mengkonversi berikutnya adalah satuan volume jadi tadi kita menggunakan cairan ya air putih dan air selur dipis kita takal disini satuan volume kita menggunakan little ada tingkatannya baik jadi dari mililiter sampai ke kiloliter itu ada 7 tingkatan sama dengan yang tadi satuan belak kemudian tiap naik itu dibagi 10 dan tiap turun dikalikan 10 nah ini ada kuis ada yang mau jawab kuis adik-adik sahabat rumah belajar ada yang mau jawab kuis ini ini kalau kita punya air satu gelas itu 200 ml itu sama dengan berapa liter ada yang mau jawab kuis adik-adik 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ini siapa keset atau Aji 2 oh ya Aji ditulis ya Aji ditulis di chatnya di namanya Aji 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 Pangestu kok butuh betul Aji Pangestu kemudian nomor yang nanti dikenal kedapatan 2 2 jadi 200 ml dibagi 100 ketemu 2 2 orang masuk lagi Aji Pangestu sekarang kita melatih ini sebenarnya seperti soal cerita tapi sebenarnya menghitung seperti itu dikonversi saja mengubah satuan saya ayah membeli pupuk 5 kg itu 5 kg sama dengan berapa gram 5 kg sama dengan berapa gram yang dibeli ayah Ibu Alma memberikan 5 soal kalian bisa berlatih ini dengan kakak atau ayah ibu di rumah sambil mengisi hari-hari selama belajar dari rumah soal yang kedua kalau ibu membeli daging sapi 2.500 ml kelihatannya banyak ya aku beli 2.500 tapi kalau diubah menjadi kilogram menjadi berapa jadinya di latih kerjakan di rumah soal yang nomor tiga Ani membawa tiga liter air berapa mili yang dibawa air yang dibawa Ani coba dihitung kemudian kalau kakak menuangkan larutan sebanyak 200 yang tadi kita tuangkan itu berapa liter larutan itu tadi sudah dijawab oleh adik pangestu sama dengan 2 liter betul ya jawabannya betul kemudian soal yang kelima paman mempunyai sebidang tanah seluas 400 meter persegi disini ada tanda persegi menunjukkan luas berarti pengalinya pengali atau pembaginya adalah 100 tiap naik 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 tingkat itu dibagi 100 kalau turun tingkat juga dibagi 100 jadi bukan 10 karena disini persegi iya nah di adik saya kira Pak Toto masih ada waktu atau selesai ya cukup bisa di kembali Pak adik-adik ada yang saya mau gabung ya ayo ada adik ada yang bertanya ada yang mau ditanyakan kepada ibu kita ibu kembalikan ke Pak Sediono muncul terima kasih ibu Alma pelajarannya di Sediono hari pada adik-adik semuanya minta untuk ibu ada keisah tadi ada adik di 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 jawabannya benar jangan lupa namanya siapa namanya dari mana seberapa dari kamu present tidak mau ditulis kamu 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 nanti nomor hp nya tadi kan sudah suruh lesan iya karena nomor hp nya belum disebutkan jadi dicatat matematika kita kita boleh dituliskan nomor tadi kan sudah lesan disyipu yang ada peserta Terima kasih.